Halo guys, balik lagi bersama aku, Sisa Kat ya Kali ini kita mau mabar alias masak bareng Apa sih menunya kali ini? Menu kali ini adalah sandwich ya, sandwich ala sisa Kalau kalian penasaran bahan-bahannya apa aja, tonton terus video ini oke Untuk bahan-bahannya gampang banget nih guys Kalian bisa dapatkan di sekitar kalian ya Islahnya gampang, murah, meriah, tapi sehat dan berkualitas Kenapa sehat dan berkualitas? Karena disini aku pakai sayuran juga, pakai sosis juga jadi aman ya Untuk bahan pertama, aku pakai sosis, sosis so nice Terus aku pakai sawi, aku potong kecil-kecil Aku pakai saus sambal, ada wortel juga Ada telur, satu beji, tomat, daun bawang, mayonaise Sama roti ya guys, disini pakai roti tawar Kalau kalian yang ada pinggirannya, roti tawarnya dipotong ya Kayak aku gini, pinggirannya jadi tinggal dibikin aja semuanya Oke, kita mulai yuk buatnya Pertama-tama panaskan dulu minyak goreng ya Kurang lebih 1-2 sendok makan minyak goreng Lalu kemudian kalian tumis semua bahan-bahan tadi Wortel, sayurannya, sosisnya Kalian tumis secara bersamaan sampai semuanya matang ya Setelah sayurannya matang, kalian masukkan ke dalam mangkok yang berisi telur ya Jadi kalian aduk sampai rata sayuran itu bersama dengan telurnya Jangan lupa kasih garam, kasih roiko sedikit, kasih lada sedikit ya Untuk penyedapnya Lalu setelah itu, kalian mulai panaskan margarin ya Sedikit margarin untuk membakar rotinya Setelah margarinnya mencair, kita masukkan roti tawarnya ya guys Aku pakai satu-satu, ini karena enggak muat tempatnya Jadi aku mulai bakarnya satu-satu ya Kalian juga, kalau kalian teflonnya besar bisa sekaligus 2 ya Setelah kecoklatan kayak gini, kalian balik ya guys Diharapkan kedua sisinya sama rata ya coklatnya Lalu tahap selanjutnya, kalian mulai panaskan lagi margarin ya guys Kali ini kita mau menggoreng telurnya, oke Goreng telurnya dengan api yang kecil ya Biar enggak cepat gosong dan matangnya merata ya Lalu kalian balik ya Nah, kalau udah matang satu sisi seperti ini kan cantik ya guys Warnanya kuning kecoklatan, sesuai dengan harapan kita Oke, sekarang kita masuk ke tahap menghiasnya ya Pertama-tama kita oleskan dulu mayones ke salah satu sisi rotinya ya Lalu kalian tambahkan telurnya di atasnya Karena telurnya terlalu besar, aku potong jadi 2 ya guys Selanjutnya, aku pakaikan saus sambal di atasnya Sesuai selera ya, kalau kalian suka pedas bisa tambahkan lebih banyak saus sambalnya Terus setelah dikasih saus sambal, aku parutkan keju ya guys di atasnya Terus pakai mayones lagi Baru kita letakkan telur yang potongannya tadi di atasnya kembali Jangan lupa kasih mayones lagi Biar rasanya lebih manjus Lalu yang terakhir, kalian letakkan potongan roti untuk lapisan atasnya Jadi deh Jadi deh, sandwich isi ala sisa Lihat dong tampilannya, cantik bukan? Kalian bisa langsung nikmati